Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Nade Raja Yasuka Bumi Area spesial Di kali ini Menuju ke 3000 subscriber Ada giveaway Dari Boss King Satu piyikan dan Nave channel Jangan lupa ya Buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Nade Raja Yasuka Bumi Di subscribe, di share sebanyak-banyaknya Biar di 3000 subscriber Kita adakan giveaway Pijikan adera Dan Merchandise Nah teman-teman, video kali ini Kita akan datangkan Seorang Peternak yang Mencetuskan nama burungnya Di kancah nasional Di akhir tahun kemarin Maupun awal Lomba nasional sekarang Yang kemarin juara Jadi PHG ya Kalau gak salah di PHG Burungnya Kalau gak salah itu berasal dari Sukabumi Dan kita akan undang Petit terusnya sekarang Saksikan ya Teman-teman jangan di skip-skip Jangan lupa juga Share Biar 3000 subscriber Biar 3000 subscriber cepat nih Nanti kita adakan giveaway Terima kasih Selamat menyaksikan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Nada Raja Sukabumi Nah teman-teman Kita kedatangan teman Asli Daya Sukabumi Sang peternak Burung juara nasional Kenapa bisa dibilang Peternak burung juara nasional Dari Sukabumi Karena Dua burung hasil ternakannya Sudah menjuarai Event nasional Bukan hanya satu Hasil ternakannya Sekarang dua jadinya Kemarin Hitler sempat Juara di penasional Dua kali berturut-turut Ini dia peternaknya Dan sekarang yang masih hangat Yang masih baru Yaitu Triad Triad juga sama Peternaknya Yuk kita kenalin Siapa dia Nih Halo dengan siapa Bisa dikenalin gak Dengan Akeo Leo Oke Leo Oke nih Akeo Bisa Untuk lebih enak Untuk lebih enak ya Lebih akrabnya Enaknya dipanggil Apa tuh Mas Akang Atau Mister mungkin Panggil Akeo aja Biar enak Oke Jadi Akeo aja ya Ya Nah Untuk Akeo sendiri Seneng Atau Pertama Main burung Dari kapan Kalau mulai seneng Main burung Itu Kira-kira Dari kelas 4 SD Mulai Sudah mulai seneng Saya kena burung merpati Dari kelas 4 SD Sudah Main burung ya Main burung ya Itu udah Kelapang Atau rumahan tuh Belum Belum ke lapang Masih di rumahan Jadi Sama ya Kayak Masa Pro Kemarin Masa Pro juga bilang Mulai main burung Itu dari kelas 4 SD Jadi Memang sudah dari kecil ya Seneng sama burung Mulai dari kecil Mulai seneng gitu Nah Sudah berapa lama sih Terjun di dunia merpati kolong meja Makao Ikut lomba Atau apa gitu Kira-kira dari kapan Nah Kalau Mulai Ikut lomba Di kolong merpati meja Itu Akhirnya Sempat Pertamanya Dibawa oleh teman Teman Ikut kerja Nama Timnya Kalau gak salah Tim BA Batu Alam Sukabumi Masih Sukabumi Berapa lama tuh Kira-kira Dua tahunan Tiga tahunan Oh dua tahun Tiga tahun Ya Ikut bergabung Tim BA Batu Alam Sebagai apa tuh Makao Sebagai Ya Sebagai penerbang Bersih-bersih kandang Oh jadi Jadi Akeo ini Tidak langsung Jadi joki Tidak sama sekali Merangkap dari kecil dulu ya Jadi penerbang Bersih-bersih kandang Kasih Kasih pakan Jadi intinya Merawat lah Ya Intinya merawat Ya gitu Sama menerbangin Lama juga ya Ya lumayan lama Sampai tiga tahun Ya Hampir kurang lebih Kurang lebih dua tahun Tiga tahun Di BA Kira-kira masih inget gak tuh Tahun berapa gitu Tahun berapa ya Lupa kira-kira Dua ribu berapa Dua ribu sepuluh Ada Ada Kalau gak salah Dua ribu sepuluh Jadi udah Mau dua belas tahun berarti ya Terjuan langsung Di dunia kolong meja itu Setelah Bergabung dengan tim Batu Alam Pernah bergabung dengan tim mana aja sih Nah setelah Berhenti di Batu Alam Saya pernah bergabung Sama Tim Satria Masih di Sukabumi Oke Tim Satria Sukabumi Bos awal ya Ya bos awal betul Bos awal Oke Lama gak tuh di tim Satria Lumayan lama Sekitaran Sama lah kayak di BA Dua tahun Nih kita kan Sedang membahas Hasil ternakan Ya Otomatis Kita akan membahas Lebih fokus lagi Di ternakan Ya Sejak kapan sih Akeo itu Ternak merpati Kalau disebut Sejak kapan Kayaknya lupa Pas ini aja Pas waktu Punya burung Tritis Yang namanya Si Leo Itu hasil coba-coba Oh jadi memang Tidak berfokus Ternak Asalnya Enggak Enggak sama sekali Coba-coba Sama sekali Saya tahu Leo Saya tahu Pasti tahu Nah Jadi Leo itu Memang Asalnya hasil coba-coba Atau bisa dibilang Ya Bukan belajar ya Mungkin coba-coba Ternak dulu Gitu Hasilnya Saya tahu Leo itu Salah satu burung Disegani juga Karena Prestasinya Gitu kan Oke Nah untuk sekarang nih Makao Materi apa aja sih Yang sedang diternakin Sama Makao sendiri Sekarang Yang lagi diternakin Sekarang Yang lagi diternakin Sekarang tuh Adeknya Ibu Triad Sama Ibu Albino Yang saya lagi Ternakin sekarang Oh jadi Adik Ibu Triad Sama Ibunya Albino Oke Yang saya diternakin Untuk adik Ibu Triad Sekarang sedang disilang Dengan yang mana tuh Dengan Burung player saya Sendiri Sedang disilang sama Sama adik Ibunya Triad Iya betul Nah untuk Ibu Albino Sekarang disilang dengan mana tuh Ibu Albino Sekarang disilang Sama kakaknya Triad Oke Nah Ini bakalan Mudah-mudahan Makao ya Amin Siapa tahu nanti Anak-anaknya ada yang bagus Amin Kualitasnya layak di nasional Tidak menutup kemungkinan Iya Nah untuk ternakan Makao Kira-kira Dijual atau enggak sih Ya pasti dijual lah Oke Tapi Makao sendiri Jual dari Pijik Atau Memang sudah jadi player Kalau pengennya sih Jadi player Jualnya Untuk sekarang ya Untuk sekarang Memang sudah Yang lebih fokusnya Pijik sendiri dilatih dulu Iya Ibaratnya di Apa ya Bukan disortir Di apa ya Ya diteliti sendiri Kalau misalkan memang Kalau memang layak Ya bisa dikeluarin gitu ya Dengan harga yang cocok Kan malu juga Kalau dijual Jelek hasilnya gitu Nah Jadi teman-teman Makao itu Bisa dibilang bukan peternak besar yang Ternaknya langsung banyak Enggak ya Enggak Bisa diceritain gak sih Asal-muasal triad itu Ibu sama bapaknya Atau Asal-muasalnya dari Apa Dari gimana Gitu Oh Asal-muasal triad itu Ibunya satu Tetesan sama Hitler Bapaknya Player Cuman Opa CC Oke Jadi triad itu Ibunya Sebelahan Hitler Atau satu Tetesan Hitler Betul Oke teman-teman Disini saja sudah Bergambar jelas ya Kalau triad itu memang Dari terahnya juga sudah Bagus gitu ya Nah Bisa dibilang Satu tetesan Hitler Ya Hitler yang DSF Ya betul Atau Hitler mana tuh Yang DSF Yang DSF Oke Yang dulu pernah juara nasional Berturut-turut Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Untuk bapaknya sendiri Bisa diceritain gak sih Darah mana gitu kan Tadi Mbak Akeo bilang Ternakan sendiri Itu bisa dijelasin gak sih Asal-muasalnya Asal-muasal bapaknya Triad Asal-muasal bapak Triad Itu Saya punya burung Pribadi Terjun bebas Nah saya coba-coba lagi Ini disilangin sama Satu pegaran Sama Leo Satu Tetesannya Leo Yang juara di Enip Canjur itu Ya itu yang dulu Hasil coba-coba Hasil coba-coba Dicoba-coba lagi Coba-coba lagi Keluarlah bapak Triad Ya betul Yang juara nasional Ya betul Oke Jadi teman-teman Coba-cobanya sama aku itu Gak sembarangan coba-coba Kayaknya Karena memang Menciptakan burung yang spektakuler Oke Nah Gimana Ceritanya Triad bisa ada di Panghegar Bandung Jadi gini ceritanya Kalau Triad Dulu kan namanya Leo Bukan Triad Waktu di B Namanya Leo Kalau waktu di saya Masih Leo namanya Oke Pas dilatih sama Mang Akeo itu Bukan Triad Bukan Leo namanya Leo Leo Kenapa dikasih nama Leo Kenapa Mengenang Atau karena memang Ada darah Leo nya Pertamanya itu ada darah Leo Keduanya mengenang lah Bikin tim gitu Tim Nama tim Leo itu Gara-gara dari Si Leo itu Leo sendiri Nah untuk posisi Leo sendiri Sekarang ada di mana itu Akeo Si Leo yang Triad itu Bukan Leo yang Kenapa timnya sekarang Leo Jadi bisa dibilang Maskotnya Maskotnya Yang itu pernah juara Satu di Cianjur 30 juta Oh itu sudah gak ada Udah mati Oh mati Jadi bisa dibilang Karena Mengenang Mungkinnya Ya karena mengenang Maskot lah Jadi Didirikan lah Tim Leo itu Sama Akeo ya Sama sendiri Mengenang Jadi Silatian itu Masih ada darah Leo nya Ada Masih ada Oke Nah Kan tadi ditanya tuh Kan belum dijawab Sama Maka Gimana ceritanya Triad bisa pindah Ke Panghegar Oh Triad bisa pindah ke Panghegar Dulunya Pas waktu di B Pindah Udah pindah ke A Belum sempet Di Ikut lombakan Sama saya Oh jadi Di Di Makao sendiri Triad itu Belum pernah lombak Belum Sama sekali Player baru jadi lah ya Player baru jadi Baru bias rampas Terus Terus di take over Ke Satria Tim Satria Bahasa Mungkin Nama Satria Di take over Ke Panghegar Gak mungkin Karena kan sudah jelas Sekarang ada di tim Panghegar Berarti Jelas-jelas Triad sudah di take over Sama tim Panghegar Bangung Udah pasti Perasaannya gimana tuh Pas denger Ternakan sendiri Di take over Sama salah satu tim Raksasa di Bandung Siapa yang gak kenal Sama tim Panghegar Ya bener Tim besar lah Seneng gak sih Bangakel Seneng Bangga Gimana Saya gak percaya Itu juga juara Iya ya Dapat kabar juga Dari Ananda Dapat kabar juga Bahwa Triad juara Nah Bangakel Kemarin kan Triad juara satu tuh Di lapang KDR di Pangandaran Gimana sih perasaannya Pas denger Mangakel tuh Dengar Triad juara Gimana sih perasaannya Pertama Ya gak nyangka aja Yang keduanya Ya pasti bangga lah Yang keduanya Dari 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 Teran Dari Tenakan sendiri Melatih sendiri Sampai kak Di orang lain sampai juara Ya bangga lah Siapa yang gak bangga Iya Dengar Juara tuh Gimana sih Maksudnya bisa dibilang Bisa diceritain gak Pas Dengar juara Pas lagi dimana Misalkan kan Kan memang Saya ya ngabarin ya Iya Waktu itu ya Waktu itu Makyo Triad juara satu Di lapang KTR Pengandaran gitu kan Lomba Nasional Waktu itu Pertama Dapat kabar Pas waktu saya Lagi ngelatih burung Dapat kabar kan Dari Ananda juga Iya Oke Burung juara Rakeo Tekad burung Yang mana juara Albino bukan Asalnya disangkanya Albino Ya disangkanya Albino Ya disangkanya Albino Yang ada di Sekarang di tim Naderah Ternyata Setriad Yang ada di Pang Hegar Pang Hegar Apalagi Lomba Nasional Kaget gak sih Kaget bisa Gak nyangka Pas Nanda ngabarin Makyo Terlihat juara satu Gitu kan di Lomba Kaget lah Kaget gak nyangka lah Percaya gak Percaya gak percaya Gak percaya Takutnya Pas saya ngabarin Takutnya disangka bercanda Iya Ternyata pas dengar berita Benar 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 Pas dilihat di Kabar benar Nah Makyo Metode apa sih Yang Makyo terapkan Karena kan Kita tahu sendiri Makyo itu Sudah ada Dua player Yang menjuarai Lomba Nasional Pertama kan Hitler Yang ada di tim SF Juara berturut-turut Itu dua kali Lomba Nasional Juara satu Terus sekarang Kemarin Di Lepak Pangandaran Juara satu Jadi Apa sih metodenya Yang dipakai Apakah Makyo menggunakan Metode Inbreed Linebreed Atau crossbreed Atau gimana tuh Bisa diceritain gak Kalau masalah Inbreed Linebreed gitu Saya kurang ngerti Saya pakai metodenya Coba-coba lagi Coba-coba Jadi coba-coba terus Burung bagus Burung bagus Saya satuin Jadi menurut Makyo Oh yang ini Jantannya bagus nih Terus Betinanya juga bagus Dalam artian Bagus itu Menurut kepercayaan Makyo Dicobalah Disatuin Jadi Gak Oh yang ini Darahnya A Darahnya B Disatuin Mudah-mudahan itu Tadinya gak kepikiran Bahwa Atau tujuan dari awal Oh yang ini jantan Sama betina Mudah-mudahan nanti Kalau dianakin Anaknya jadi juara nasional Enggak Enggak sama sekali Enggak punya pengen kesitu Enggak Jadi Memang Benar-benar Coba-coba Iya Benar Coba-coba Rezeki memang Sudah diatur Iya Ya Makyo Kersanding lah Pangeran Nih Makyo Ya Harapannya Makyo itu sekarang Kedepannya gimana sih Kalau harapan Makyo sendiri Kedepannya Ya mudah-mudahan Hasil tenaga sendiri nih Ya mudah-mudahan Terian Konsisten Di jalur juara Amin Amin Terus kan sekarang denger Si hitter lagi Amrol nih Istirahat Mudah-mudahan Kembali Ke performa terbaiknya Performa terbaiknya Pas bersisirahat ya Pas bersisirahat Satu lagi nih Yang ada di Naderah Iya Di si Albino nih Moga-moga Di nasionalnya juaraan Amin Sama kayak kakak-kakaknya Amin Amin Mudah-mudahan ya Bisa juara Satu juga kayak Hitler Amin Mudah-mudahan Amin Sama kayak Triad Bisa juara satu Lombor nasional Mungkin Saya sebagai Jokinya Albino Ya pasti seneng gitu ya Apalagi Sebagai Peternaknya ya Mungkin Aku juga pasti bangga banget Bangga pasti bangga Sampai Albino yang ada di Naderah Bisa juara Di nasional juga Ya Masih bangga lah Iya Jadi Apakah ada harapan lain gitu Selain itu Mungkin apakah harapannya Ya Seperti Keinginan Maka Keo Keinginannya gimana gitu Kedepannya Kalau Maka Keo Keinginan pribadinya Ya mudah-mudahan Kedepannya Ternakannya Seperti kayak Tim-tim Besarlah Ternaknya Sekarang masih Bisa Bisa dibilang Karena ada Keterbatasan Jadi belum bisa Ternak Banyak Banyak ya gitu Mudah-mudahan Harapan Kedepannya Bisa gitu ya Jadi Ternak besar Kayak tim-tim yang lain Ya amin Oke Jadi Gitu ya Teman-teman Ini dia Mang Akeo Sang pecetak Burung juara Lomba Nasional Dari Sukabumi Kenapa saya bilang begitu Karena memang Faktanya begitu Mang Akeo Faktanya begitu Dan ya Mungkin Untuk kali ini Cukup sekian ya Apakah ada tambahan Dari Mang Akeo Cukup Cukup ya Jadi gitu aja Teman-teman Pokoknya jangan lupa Di Subscribe Di like Comment Yang pasti wajib Di share ya Ya jadi gitu aja Cukup sekian dari saya Rizky Ananda Aqueno Tim-tim dari Jaya Sukabumi Akeo Leo Dari Tim Leo Dari Tim Leo Ya Kita mengucapkan Jika ada kata-kata Yang kurang enak Atau ada yang salah Mohon maaf Dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Maju terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton